Intro Assalamualaikum anak-anak semuanya Sekarang Miswati akan membacakan Ikhrok 5 halaman 27 Pada halaman sebelumnya kita telah membahas Nunsukun atau Tanwin Yang bertemu dengan huruf Ro Pada halaman 27 kita akan melanjutkan Nunsukun atau Tanwin yang bertemu dengan huruf Lam Cara membacanya Huruf Nunsukun atau Tanwin dianggap tidak ada atau hilang Dan langsung masuk ke huruf Lam tanpa disertai dengan dengung Ada pun contohnya Wa malam khairul lakum Kita mulai dari ta'awud ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Zikru lil'alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim 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 yang bertemu dengan huruf roh nah maka cara membacanya huruf nun sukun atau tanwin dianggap tidak ada atau hilang langsung masuk ke huruf roh dan dibaca tidak dengung contohnya marroa mir risukin mir rabbihim mir rusulihi oke kita mulai dari ta'ud ya a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wallahu wafurun rahim wallahu wafurun halim arra'ahu stawna inna ila rabbika ruj'a lahu shihabar rasada falillahi l'akhiratu wal'ula ala'allahi tawakkalna walillahil asma'ul husna fi'i'ishatir rabiyah fahazamuhum bi'ithnillah shodakallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang miswati akan membacakan ikhra 5 halaman 25 di halaman sebelumnya kita sudah membahas lafad Allah yang dibaca loh karena sebelumnya didahului huruf A atau huruf U sedangkan di halaman 25 ini kita akan membaca lafad Allah yang dibacalah karena sebelumnya didahului huruf I ada pun contohnya lillahi billahi mari kita baca bersama-sama dari ta'ud a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrohmanirrohim 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah